selamat menikmati selamat menikmati pedagangnya sudah diberkoordinasi dengan pedagang Pak? sudah siap ada berapa pedagang Pak? ini untuk para pedagang sekitar kalau kita hitung sudah Bu sekitar 50 orangan Bu yang mau pedagang itu mayoritas pedagang apa itu Pak Yang Malam Pak? makanan sejenis kayak baju sandal yang terifik yang makanan tradisional kita asli kolo sungai sini Pak sebelumnya kan memang belum pernah ada ya Pak ya pasar malam seperti itu di Alabiyu jadi ingin dibukanya pasar malam sendiri kenapa Pak? supaya menambah ramai disini saja Bu kalau untuk malam rencananya malam apa Pak? malam minggu sampai malam Senin malam minggu dan malam Senin ya Pak ya ya dan selaku dari pihak yang berwajib sendiri dan dari keamanan sendiri ini kan sudah ini minggu kedua ya Dania untuk dibukanya pasar untuk menjaga keamanannya sendiri seperti apa Dan? begini Bu jadi kami dari kumandu teritorial terutama dari Koramel 08 Sungai Pandan kami kebetulan dari Bebinsa setempat bekerjasama dengan pihak pasar dengan pihak-pihak terkait karena apa? karena keamanan di wilayah dinaan kami Bebinsa adalah kewajiban kami untuk memantau sehingga untuk menjamin keamanan para pedagang di wilayah ini supaya nyaman Bu Pak ini kan ada rencana untuk pemanfaatan bangunannya digunakan untuk pasar malam ya Pak ya nantinya seperti itu ya persiapan dari pihak keamanan sendiri seperti apa Pak? kalau malam kan memang keamanannya berbeda ya Pak ya dengan siang hari Pak ya jadi kami keamanan malam Bu nanti karena kami kebetulan kami Bebinsa Bu ada di wilayah kami berdiam di wilayah berdumisli di dekat sini jadi kami akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti bagian keamanan masyarakat di sini kemudian dari pihak kepolisian juga kami jadi kami selalu memantau keadaan setempat sehingga memberi kenyamanan pada mereka yang menggunakan tempat ini ya untuk pelaksanaan dari pasar malam sendiri juga telah bekerja sama dengan aparat TNI sehingga untuk keamanan nantinya bisa lebih terjaga meskipun pasar dilakukan pada saat malam hari selain untuk menjaga keamanan lalu lintas juga akan ditata oleh warga setempat yang bekerja sama dengan pengelola pasar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih